Kabar gembira bagi pecinta dirgantara Indonesia. Setelah batal mengakui sisi pesawat Suhoi 35 dari Rusia. Kini Indonesia berpaling ke jet tempur negeri Paman Sem. Kementerian Pertahanan Indonesia memborong 24 pesawat tempur F-15EX dari Amerika Serikat, jet yang disebut tak punya fitur menghindari radar alias mode siluman, still. Penanda tanganan nota kesepahaman MOU pembelian dilakukan antara Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemenhan Marsikal Muda Yusuf Johari dan Wakil Presiden dan Manajer Program Boeing Fighter Mark Sears, DST, Louis, Senin 21 Agustus 2023. Berdasarkan rilis dari situs Boeing, pesawat tempur ini diklaim memiliki banyak keunggulan, di antaranya, F-15EX dapat membawa hingga 29.500 lb, sekitar 13,3 ton, muatan. F-15EX adalah versi tercanggih dari F-15 yang pernah dibuat, dengan kontrol penerbangan digital fly-by-wire, sistem peperangan elektronik baru, kopit digital serba kaca, dan sistem misi serta kemampuan perangkat lunak terbaru. Jet tempur ini dapat membawa muatan senjata lebih banyak dibandingkan generasi sebelumnya. Bodi pesawat didesain dengan struktur yang terbilang kuat dan memiliki masa pakai yang panjang hingga 20.000 jam terbang. Untuk bekal radar, F-15EX juga dibekali dengan sistem radar canggih ANG-APG-82-Reteon teknologis yang memungkinkan pesawat mendeteksi dan melacak target akurasi tinggi dengan kontrol penerbangan kopit digital. Dalam situs resmi Boeing, dijelaskan bahwa F-15EX juga bisa dilengkapi dengan berbagai jenis senjata, mulai dari rudal udara ke udara, bom dan senjata pelengkap lainnya. Ada pula sistem peperangan elektronik Eagle Passive, Active Warning yang dibuat oleh BySystems untuk meningkatkan efektivitas misi dan kemampuan bertahan. Dikutip dari Forbes, F-15EX Eagle II merupakan versi upgrade dari pesawat perang klasik berusia 5 dekade, F-15. Masalahnya sama, tak ada fitur siluman seperti pendahulunya itu. Selain itu, F-15EX dibekali dengan mesin ganda yang mempunyai daya tinggi, yakni turbofan General Electric F-110G-129 Afterburning Turbofan. Pesawat itu juga dibekali dengan sistem avionik canggih yakni radar jajaran radar dipindai elektronik aktif atau Ayesa Raytheon and APG-82V-1, perangkat pelacak sasaran, targeting POD, lantirn atau sniper, perangkat pelacak infra merah lakit Martin Legion POD, serta sistem deteksi bahaya dan musuh BySystems and LLQ-250 serta penangkal elektronik. F-15EX juga bisa membawa berbagai jenis senjata, mulai dari rudal udara ke udara jarak menengah sampai jarak jauh dan bom, serta senjata mesin. Keunggulan lain dari F-15EX adalah kemampuan menjalankan multimisi. Maksudnya adalah jet tempur itu dapat dioperasikan buat misi superioritas udara, serangan udara ke darat, sampai operasi maritim. Pesawat itu juga dilengkapi dengan sistem konektivitas dengan sistem lain. Maksudnya adalah perangkat dalam F-15EX dirancang dapat berkomunikasi dan beroperasi dengan baik dalam jaringan pertempuran yang lebih luas, memungkinkannya bekerja sama dengan sistem lain seperti satelit, pesawat nirawak, drone UAV, dan pesawat lain. Jet tempur ini dilengkapi dengan jammer radar yang kuat yang disebut Eagle Passive Active Warning Survivability System, E-Pause, yang memungkinkan F-15EX membutakan radar musuh dan membersihkan jalur pertahanan udara untuk pesawat lain. Akankah kemampuan untuk menembakkan senjata hipersonik, mendeteksi ancaman jarak jauh dengan radar canggih, beroperasi dengan kecepatan pemrosesan komputer yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan membawa muatan senjata dalam jumlah besar memungkinkan pesawat F-15EX yang baru mengkompensasi kurangnya kemampuan siluman dalam kecepatan tinggi. Menurut beberapa pengamat militer, jet ini kemungkinan akan mengalami banyak kesulitan dalam beroperasi melawan sistem pertahanan udara canggih seperti milik Rusia dan Cina. Hal itu lantaran Rusia dan Cina semakin mampu mendeteksi pesawat dengan ketepatan yang lebih tinggi pada jarak yang lebih jauh. Selain itu, dengan menggunakan teknologi pemrosesan dan jaringan digital, pertahanan udara canggih seperti S-400 buatan Rusia dapat meneruskan data lintasan ancaman dan mengantisipasi di mana pesawat terbang berada untuk misi penargetan. Akan tetapi, kepiawaian pilot dalam menghindari radar akan menjadi penentu kemenangan peperangan di masa depan. Indonesia perlu melatih pilot-pilot Indonesia untuk mengoperasikan pesawat canggih yang akan berperang dengan teknologi canggih juga di masa depan. Semoga dengan dibelinya F-15EX ini dapat menutupi gap yang cukup jauh kemampuan pertahanan udara Indonesia dibandingkan negara maju lainnya.